Hukum Islam di Masa Rasul Kau materi kita hari ini Kang Fahmi gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar Baik Kang Fahmi to the point ini Kawan-kawan pasti masih penasaran terkait dengan Bincang-bincang kita sebelumnya Terkait dengan mazhab Terkait dengan mazhab Kemudian awal mulanya, bibit-bibitnya Nah seperti kita ketahui Kang Fahmi Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W Itu berdakwah Selama 23 tahun lamanya Kira-kira Kira-kira ya Hijriah ya bukan masehi Kemudian 13 tahun di Mekah Dan 10 tahun di Madinah Nah ini apakah ada fase tertentu Kang Fahmi Terkait dengan hukum Islam Di masa dakwah Rasul yang di dua tempat ini? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi benar Memang Rasulullah S.A.W Katakanlah mengalami dua fase kenabian Yang pertama adalah fase Mekah Yang itu dimulai dari Diutusnya Rasulullah S.A.W ketika di Gua Ihro itu Ayat pertama turun Disitulah resmi Rasulullah S.A.W diangkat sebagai Rasul Disitu sampai ke Hijrahnya Rasulullah S.A.W Itu dikenal dengan fase Mekah Sekitar Ya tadi Sekitar 13 tahun Lebih lama disitu memang Dan kemudian ada juga Fase yang kedua Dimulai dari setelah hijrah Rasulullah S.A.W Sampai ke Rasul Wafat Itu Disilahkan dengan fase Madinah Jadi ada dua fase ini kawan-kawan Dalam sejarah hukum Islam ya Ada masa di Mekah Yang kita sebut dengan fase Mekah Kemudian ada juga fase Madinah Dimana Nabi ketika berdakwah di Madinah Setelah hijrah Setelah hijrah Nah apakah ada perbedaan Kang Fahmi Terkait dengan karakteristik Atau mungkin perbedaan utamanya lah Di antara dua fase ini Oh jelas Bagi yang sudah mempelajari Ulumul Quran Akan menemukan bahwasanya Dalam ulumul Quran juga kan Dibedakan antara Makyah dan Madinah Lalu kemudian Begitu juga dalam hukum Islam Sebenarnya dibedakan antara keduanya Kenapa? Karena Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda Baik Karakteristik dari hukumnya sendiri Yang kedua dari karakteristik Orang yang dihadapi oleh Rasul Sebentar Jadi di fase Mekah sendiri Ada karakteristik orang Ada karakteristik hukumnya Apa itu? Gimana itu? Mungkin kita mulai dari kondisi masyarakat dulu Kondisi masyarakat di Mekah Saat itu Mayoritas adalah Mushrikin Umat muslim yang sudah Islam saat itu Kebanyakan Orang-orang miskin Dari kaum-kaum lemah Begitu Do'afa Do'afa Jadi mereka minoritas Mereka sedikit Yang mayoritas itu adalah orang kafir Gureish Nah Jadi kondisinya adalah seperti itu Bahkan kan Pernah kan Rasul di embargo Di embargo itu Berarti Bani Hashim Ya keluarga Rasul Dan juga orang-orang yang sudah beriman Itu tidak boleh di Tidak boleh ada orang yang bertransaksi dengan dia Bergaul dengan dia Jadi akhirnya mereka sampai makan rumput Ya Allah Gara-gara gitu Jadi Dalam kondisi minoritas Tertindas Dan ternyata Dari sudut pandang Al-Quran Al-Quran yang turun kepada mereka juga berbeda Jadi kan Yang namanya hukum kan berbarengan dengan Al-Quran kan Nah Jadi Al-Quran yang turun pertama kali disana Fokus utamanya adalah penguatan terhadap akidah Penguatan terhadap akidah Untuk menegaskan bahwasannya Ini iman Ini kufur Ini surga Ini neraka Ini baik Ini buruk Itu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Dan fokus utama Umat muslim saat itu Katakanlah Fokus utama hukum islam saat itu adalah ini Jadi akidah dulu Akidah dulu Sedangkan dari sudut pandang hukumnya Itu sangat sederhana Sangat sederhana Contohnya Contohnya seperti Solat lima waktu Itu kan turunnya di akhir fase Mekah Bukan di awal Bukan Ketika Isra'u Mi'raj Isra'u Mi'raj itu terjadi setelah Siti Khadijah wafat Amal Khuzni Tahun kesedihan Jadi bisa dikatakan Siti Khadijah belum pernah solat lima waktu Karena Kewajiban solat lima waktu turun setelah Nabi Isra'u Mi'raj Isra'u Mi'raj Jadi di awal Apa yang dilakukan Para ulama berbeda pendapatan Mengenai solat apa dulu yang dilakukan Apakah itu solat malam Karena ayatnya turun kan Ya Ayuhal Muddasir Ya Ayuhal Muzzamil Kumilailailaila kolila Gitu Misuhu aminkus minhu kolila Jadi karena ada ayat untuk tahajud Disitu Maka ada yang berpendapat Bahwasanya Solat yang di Apa Diwajibkan pertama adalah solat tahajud Ada juga yang menyatakan bahwasanya Solat yang dilakukan saat itu adalah Dua rokaat pagi dan dua rokaat petang Tapi semuanya sepakat Tidak ada solat lima waktu disitu Sebelum Nabi Isra'u Mi'raj Sebelum Nabi Isra'u Mi'raj Jadi bisa dikatakan Nabi Isra'u Mi'raj itu Kalau tidak salah di tahun ke Delapan ya Delapan Hijriah Kok Hijriah? Enggak Eh Pokoknya sebelum Eh delapan sebelum Hijriah ya Maaf Sebelum Hijriah Pokoknya sebelum Hijriah itu Rasul Nah Puasa Puasa di masa itu Itu tidak ada puasa Ramadan Karena puasa Ramadan itu diturunkan Ketika tahun kedua Hijriah Lalu kemudian Tentang jihad juga tidak ada Padahal mereka berhadapan langsung Dengan kaum musyrikin Di Mekah itu ya Di Mekah Di Mekah Jadi karakteristiknya Karakteristiknya bisa kita ambil Di Mekah ini Lebih kepada penguatan akidah dulu Dan hukum-hukumnya Masih serangat sederhana ya Untuk di Mekah ini Tidak ada kewajiban zakat Dengan detail yang kita juga Kalau belajar lagi Lupa lagi Belajar lupa lagi kan gitu Sebentar Kan ada hadis Yang berkaitan dengan Islam Iman Dan juga ihsan Dimana ketika itu Kita ketahui bersama Kawan-kawan bahwasannya Malaikat Jibril Mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menempelkan lututnya Dengan lutut Nabi Itu terjadi di mana? Di Madinah Di Madinah Jadi kewajiban syahadat Solat zakat puasa haji Ya syahadat dulu lah Syahadat dulu ya Syahadat di Mekah Tapi baru bertemunya itu Di Madinah Jadi karakteristik Utamanya kembali kita Ke pembahasan kita Di Mekah itu baru akidah Kemudian ibadah Yang bersifatnya sederhana Terkait hukum sendiri Sudah ada kisos belum di Mekah? Belum Belum ada Belum ada Jadi bagaimana orang Bagaimana orang yang sehari-hari Dia takut Antara hidup dan mati Bisa menjalankan syariat dengan baik Karena mereka minoritas Sangat bisa jadi Dibunuh kapanpun juga bisa Jadi Jadi masih sembunyi-sembunyi ya Masih sembunyi-sembunyi Di Baitul Arqom Kita kenal itu ya Nah rumah pertama Dari sahabat Al-Arqom Itu yang menjadi Rumahnya pertama Untuk dakwahnya Nabi Itu ya Bila kajit sebut Baitul Arqom Nah kalau di Madinah Bagaimana kan? Di Madinah Kondisi itu Berbalik 180 saja lah Katakan Kenapa? Karena Sebelum Rasulullah S.A.W. hijrah Itu Ada Beberapa utusan Yang datang kepada Rasul Yang dikenal dengan Bay'ah Aqobah pertama Dan Bay'ah Aqobah kedua Nah orang-orang Mereka datang kepada Rasul Bay'ah Aqobah pertama Mereka bersyahadat Berbay'at kepada Rasul Terus kemudian pulang ke Madinah Mereka menyebarkan Islam disana Akhirnya muncullah Orang-orang yang datang Yang kedua Bay'ah Aqobah yang kedua Nah mereka Setelah syahadat Terus kemudian mereka Berbay'at kepada Rasul Mereka kembali ke Madinah Dan menyebarkan Islam disana Bahkan kata Gus Bahak Saat itu Tidak ada rumah Yang di dalamnya Tidak ada orang yang bisa baca kurang Masya Allah Jadi Kondisi masyarakat saat itu Udah siap Di Madinah itu Di Madinah Sehingga ketika Rasul Allah S.A.W. datang Kesana Rasul kan disambut Iya disambut Karena mereka sudah lama Rindu sama Rasul Dan memang masyarakat Sudah siap untuk Menyambut Rasul Jadi karakteristik utamanya Masyarakatnya sudah siap ya Pertama Pertama itu Masyarakatnya sudah siap Dan mereka Muslim itu mayoritas Bukan lagi minoritas Mereka tidak lagi takut Tidak lagi ditindas Kondisinya tidak seperti itu Mereka Statusnya sama Dengan orang Yahudi Yang ada disitu Ada orang Yahudi Di mana? Ada Kalau disana Berhadapannya dengan Kafir Quresh Kalau disini Di Madinah Berhadapannya dengan Orang Yahudi Orang Yahudi kan Karakteristiknya Dia kan sudah punya kitab Dia sudah tahu Bahwasanya akan ada nabi Jadi katakan Orang-orang Madinah itu Sebenarnya tahu Dari orang-orang Yahudi ini Bahwasanya akan ada Nabi terakhir Sehingga Mereka mencari Siapa ini nabi terakhir Jangan sampai Kedahuluan sama Orang Yahudi Oh seperti itu Nah terkait hukumnya Tadi kan kita bicara Kalau di Mekah Akidah Kemudian Ibadah yang sederhana Nah kalau di Madinah ini Terkait hukumnya bagaimana? Nah di Madinah Karena tadi Masyarakatnya sudah siap Maka akhirnya Di Madinah Berbagai macam hukum Yang detail Itu banyak turun di Madinah Kewajiban puasa Turun di Madinah Kewajiban jihad Turun di Madinah Terus Kewajiban zakat Kalau zakat di Mekah Itu dulu yang penting Yang penting itu Kamu bersedekah Sedekah itu zakat Dulu Tapi kalau di Madinah Sudah diatur Sedemikian rupa Kalau Punya kambing 40 Mekah 1 80 Maka 2 Itu kan Detail seperti itu Begitu juga dengan Haji Dengan umroh Rasul kan ada di Mekah Tapi kok gak umroh disana? Ya syariatnya belum diturunkan Syariatnya belum diturunkan Termasuk juga kisos Termasuk juga hukum-hukumu amalah Dalam perdagangan Sewa dan yang lain Nah berkaitan dengan Mazhab ini Kang Seperti yang Bincang-bincang kita sebelumnya Hubungannya Ketika kita tahu Bahwasannya fase Mekah Akidah Kemudian Ibadahnya sederhana Hukumnya pun sederhana Di Madinah itu Masyarakatnya sudah siap Kemudian Apa namanya Hukum-hukum disana Sudah turun Dan sebagainya Apa ada contoh Kang Terkait dengan Hukum Yang asalnya Memang kebiasaan orang sana Kemudian tiba-tiba Ada hukum Barang hal itu Nah Dalam Istilah Yang biasa dikatakan oleh para ulama Ada yang namanya Tadaruj Tadaruj Islam itu turun Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Nah Dengan adanya Perbedaan ini Bisa jadi Memunculkan perbedaan Tapi kembali kepada Tadaruj Tadaruj Tashri tadi sebelum hal yang kedua Nanti Kemunculan perbedaan pendapat Gara-gara Ini Jadi Kalau Tadaruj Tashri itu kan Syariat yang turun secara Berangsur-angsur Jadi Ada contoh Seperti Pelarangan zina Misalnya Dalam Al-Quran Pertama kali diturunkan Itu dalam surat Al-Isra Ayat 32 Allah menyatakan Walat Takrob Zina Janganlah kamu mendekati zina Di Mekah itu Tapi Hukuman Untuk pelaku zina Turunnya di Medina Jadi bertahap Anur ayat 2 Jadi Tadaruj itu Mungkin bisa kita katakan Sebagai Hukum yang Bertahap Untuk pelaksanaannya Aplikasinya bertahap Turunnya bertahap Contoh yang lain Jadi kan Contoh yang lain Seperti pelarangan Khomer Bahkan Al-Quran menurunkan Empat ayat Secara berturut-turut Untuk mengharamkan Khomer Sampai empat kali Sampai empat kali Masya Allah Karena Khomer itu adalah Karena Khomer itu Adalah budaya mereka Jadi mereka sudah terbiasa Minum Khomer Sehingga setiap rumah itu Ada gentong Khomer Bahkan sampai Turun ayat terakhir Pelarangan Khomer Dengan jelas Barulah Orang-orang memecahkan Gentong itu Dan buang airnya di luar Sampai becek Madinah itu Sampai becek itu ceritanya Empat ayat ini Yang pertama Dalam surat An-Nahl Ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Disitu Allah hanya menyinggung saja Dari pohon Wa min samaratin nakhil Dari pohon kurma Wal a'nad Dan dari pohon Anggur Kamu mengambil Unsur yang memabukan Dan juga Mengambil Rizki yang baik Dari situ Hanya disinggung saja Yang kedua Allah disitu Menjelaskan Mengenai Manfaat dan dosa Mereka bertanya Mereka bertanya kepada kamu Tentang Khomer Dan juga Judi Katakanlah Fihima Di dalamnya Ada ismun kabir Ada dosa yang besar Dan ada manfaatnya Apa manfaatnya? Yalah Bikin badan hangat Terus Kemudian Ayat yang ketiga Mengharamkan Kalau disini kan Hanya menyebutkan Dosa dan manfaat Ayat yang ketiga Itu menyebutkan Pengharaman Dalam waktu-waktu tertentu Ya ayuhalladina amanu La takrabus sholat Wa antum sukaru Hatta ta'lamu Ma takulun Ya orang-orang beriman Janganlah kamu Mendekati sholat Dan kamu dalam Kondisi Mabuk Mabuk Berarti kalau mau mabuk Jangan dekat sholat lagi Jadi waktunya ya Yang pertama tadi adalah Disinggung Disinggung Namanya Yang kedua Itu Ada dosa dan manfaat Yang ketiga Mulai Di waktu-waktu tertentu Pembatasan di waktu Yang keempat baru Jadi Yang keempat itu Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 90 Kalau tidak salah Innam al-khomru Ya ayuhalladina amanu Innam al-khomru Wal-mesir Wal-ansob Wal-azlam Ritsun bin amali syaiton Fajitanibuhu Fajitanibuhu Jauhilah Jadi dengan Turunnya ayat terakhir itu Maka sudah tidak ada lagi Pembahasan mengenai Khomr Apakah halal atau tidak Karena Umar bin Khotab Sebenarnya Bimbang juga Nungguin ini hukumnya Bagaimana Khomr ini Kejelasannya Sampai sahabat pun bimbang Iya Sampai nungguin Berikanlah Kejelasan mengenai Hukum Khomr ini Sampai akhirnya turunlah Ayat yang terakhir itu Khomr Mutlak diharamkan Terus kemudian Akhirnya para sahabat Yang punya gentong-gentong itu Dipecahin Keluar Kebuang Becek itu Jalanan Ya itu Sangat-sangat Ini ya Sangat-sangat Awalnya dicintai Tapi karena cinta kepada Allah Dan kepada Rasulnya Itu lebih tinggi Sehingga Ati Allah Ati Rasul Mengikuti Allah Dan mengikuti Rasul Akhirnya Dipecahkan Karena kecintaannya Kepada Allah dan Rasulnya Satu lagi sebenarnya Yang menjadi hikmah itu Tadi Adanya syariat yang berangsur-angsur Menyebabkan munculnya perbedaan pendapat Kenapa? Karena ternyata Ada sahabat yang mengetahui hukum ini Ada sahabat yang tidak mengetahui hukum yang baru Ada sahabat yang tahu Ada yang sahabat tahu duluan Ada sahabat yang mungkin tidak hadir di majelis sosial ketika itu Tidak mengetahui hukumnya Tidak tahu Tidak tahu Wah asik kan sahabat terkait hal ini Ini bagaimana ini terkait dengan Ada sahabat Ternyata kita ketahui Tidak semua sahabat satu majelis dengan Rasul Nah kita tunggu Di bincang-bincang selanjutnya terkait hukum Islam Bersama saya Kang Adha Dan juga Kang Fahmi Hasan Nugroho Kami pamit undur diri dulu Tunggulah di channel NU Jabar Channel Dan ikuti informasi-informasi yang ada di media sosial Dan website kami Kami tutup Kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa